Pemerintah akhirnya membatalkan opsi pemberlakuan 2 harga untuk BBM jenis premium. Rencananya pemerintah akan mengumumkan harga baru BBM hari selasa siang ini. Polemik 2 harga BBM bersubsidi akhirnya mencapai klimaks. Setelah rakyat dibuat bingung dengan adanya pilihan 2 harga BBM bersubsidi, pemerintah akhirnya menyebabkati membatalkan 2 harga untuk premium. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang diadakan Senin siang. Jadi kemungkinan akan satu harga sesuai dengan keinginannya rakyat dan di bawah Rp6.500.000. Ya nantilah lihat, itu yang kita hitung, itu yang sedang kita hitung, berapa, terus apa kompensasinya pada rakyat itu. Sebelumnya pemerintah sempat mempertimbangkan kebijakan 2 harga BBM untuk mobil pribadi dan kendaraan roda 2 serta transportasi umum. Untuk kendaraan roda 2 dan transportasi umum dengan pelat kuning masih berlaku harga Rp4.500.000 per liter. Sementara untuk kendaraan pribadi lainnya ditetapkan harga Rp6.500.000 hingga Rp7.000.000 per liter. Kebijakan ini juga sempat diberitakan akan diuji cobakan di wilayah Jakarta mulai Mei 2013 mendatang. Perbedaan harga ini sempat menimbulkan keresahan mengingat banyak kecurangan yang mungkin terjadi. Akhirnya pemerintah memutuskan membatalkan pembelakuan 2 harga dan berdasarkan informasi yang diperoleh RCTI, Presiden akan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM di acara musyawarah perencanaan pembangunan nasional hari Selasa di Jakarta. Pemerintah juga akan menyiapkan kompensasi kenaikan BBM ini diantaranya dalam bentuk penyaluran beras miskin, beasiswa untuk siswa tak mampu, hingga bantuan langsung tunai. Dari Jakarta, Myailah Hude dan Widya Bayu Jati melaporkan.